Program Nasional Vaksinasi Human Papilloma Virus atau HPP bagi siswa kelas 4 dan kelas 5 SD telah dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Di Kota Malang, vaksin HPP bagi siswa kelas 4 dan 5 SD belum dilakukan mengingat stok vaksin belum tersedia. Meski telah dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan RI, namun Dinas Kesehatan Kota Malang belum melaksanakan vaksinasi Human Papilloma Virus atau vaksin HPV bagi siswa sekolah dasar untuk kelas 4 dan kelas 5. Belum terlaksananya vaksin HPV bagi siswa ini, dikarenakan belum adanya stok vaksin. Dinas Kesehatan Kota Malang belum mendapatkan pasokan vaksin HPV dari Kementerian Kesehatan RI. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Dr. Husnul Mu'arif mengatakan, di tahun 2021 dan 2022, Kota Malang telah melaksanakan vaksinasi HPV bagi siswa kelas 4 dan kelas 5 SD. Di tahun 2021 dan 2022, Dinas Kesehatan Kota Malang mendapatkan total 500 stok vaksin HPV. Namun di tahun 2023 ini, vaksinasi belum terlaksana mengingat stok vaksin belum tersedia. Sejauh ini belum ada informasi dari Kementerian Kesehatan terkait pasokan vaksin. Meski belum terlaksana, namun Dinas Kesehatan Kota Malang akan melakukan vaksin bagi siswa yang berusia 9 hingga 11 tahun. Sementara terkait stok vaksin, Dinkes masih memastikan jumlah pasti siswa kelas 4 dan kelas 5 di semua sekolah di Kota Malang, baik negeri maupun swasta, sehingga nantinya akan mengajukan permintaan stok ke Kementerian Kesehatan RI. Human Papilloma Virus, ya, itu sudah Kota Malang kita sudah melaksanakan di tahun 2021 dan 2022 kemarin. Itu program pilot project-nya, salah satunya Kota Malang, itu khusus kelas 4 dan kelas 5. Kita sudah, nah ini kan karena kemarin sebagian, nah sekarang pemerintah program untuk vaksinasi HPV ini sebagai program nasional. Ya kita hanya dapat sekitar 500 kuota kemarin. Kalau untuk tahun ini kan ini kereka nasional? Belum, belum ada informasi dari Kementerian. Tapi yang jelas biasanya itu antara umur 9 sampai 13 tahun. Kita lihat kemarin kan hanya segitu, kemudian kita lihat jumlah kelas 5, eh kelas 4 dan kelas 5. Kita lihat jumlahnya dulu. Ya kan kita minta data dari di Kementerian, itu baik swasta maupun. Efek semingnya kan nggak ada untuk kemudian vaksinasi? Kan calon nggak ada. Simona Feduh mengaporkan.